Aksi pencurian koper di dalam pesawat masih saja terjadi. Kali ini pelaku adalah GZ, warga negara Cina melakukan pencurian barang penumpang saat pemiliknya sedang tertidur lelap di pesawat Qatar Airlines. Pelaku dengan cepat mengambil barang penumpang yang berharga seperti uang dolar pecahan euro dengan nilai 300 euro. Kapolres Bandara Suta AKBP Roy Keheri Rangi mengatakan dalam aksinya pelaku menunggu para penumpang terlelap tertidur. Pelaku berhasil mengambil barang milik penumpang berupa uang dengan jumlah ribuan dolar. Berdasarkan ala kupi yang ada, dari empat warga negara Cina yang diduga awalnya, salah satu dari mereka dengan inisial GZ, patut diduga melakukan tindak-tindak pencurian. Di jatuh bening, rotasi, umur 36 tahun. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti diamankan polisi. Herman Arief melaporkan untuk CTV Network.